Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita Kita akan membaca firman Tuhan Dari keluaran 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 Sebelum kita membaca sabda Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus saat ini kami akan membaca firmanmu Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di mawanaungan hikmatmu Sehingga pada saat kami membaca firmanmu Kami boleh mengertiakan maksud Tuhan Ampunilah dosa dan keselamatan kami Dalam nama Yesus Amin Firman Tuhan dari keluaran 3 ayat 13 sampai dengan 21 Tertulis demikian Lalu Musa berkata kepada Allah Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka Allah nenek moyamu telah memutus aku kepadamu Dan mereka bertanya kepadaku Bagaimana tentang namanya Apakah yang harus ku jawab kepada mereka Firman Allah kepada Musa Aku adalah aku Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu Akulah aku telah mengutus aku kepadamu Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan ala nenek moyamu Ala Abraham Ala Isa Dan ala Yaakub Telah mengutus aku kepadamu Itulah namaku untuk selama-lamanya Dan itulah sebutanku turun temburun Pergilah Kumpulkanlah para tua-tua Israel Dan katakanlah kepada mereka Tuhan ala nenek moyamu Ala Abraham, Isa, dan Yaakub Telah menampakkan diri kepadaku Serta berfirman Aku sudah mengindahkan kamu Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir Jadi aku telah berfirman Aku akan menuntun kamu keluar Dari kesengsaraan di Mesir Menuju ke negeri orang kanan Orang head Orang amori Orang feris Orang hewi Dan orang yebus Kesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu Dan madunya Dan bila mana mereka Mendengarkan perkataanmu Maka kau harus Beserta para tua-tua Israel Pergi kepada Raja Mesir Dan kamu harus berkata kepadanya Tuhan ala orang Ibrani Telah menemui kami Oleh sebab itu Izinkanlah kiranya kami pergi Ke Padanggurun Tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban Kepada Tuhan ala kami Tetapi aku tahu Bahwa Raja Mesir Tidak akan membiarkan kamu pergi Kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat Tetapi aku akan mengacungkan tanganku Dan memukul Mesir Dengan segala perbuatan yang ajaib Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya Sesudah itu Dia akan membiarkan kamu pergi Dan aku akan membuat orang Mesir Bermurah hati terhadap bangsa ini Sehingga apabila kamu pergi Kamu tidak pergi Dengan tangan Hampah Itulah firman Tuhan Yang berbahagia Adalah orang yang membaca firman Tuhan Dan melakukan firman Tuhan Di dalam sepanjang kehidupannya Bapak Ibu saudara-saudari Yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan Yang berbicara tentang Musa yang diutus oleh Tuhan Untuk membebaskan bangsa Israel Dari tanah perbudakan Yaitu Mesir Daripada Kenyataan dalam pembacaan firman Tuhan Musa Tidak sanggup Untuk menjadi utusan Tuhan Di dalamnya Kenapa? Karena dia melihat firman yang begitu Berkuasa di dalamnya Dan dia hanya Seorang biasa saja Atau boleh dikatakan Dia hanya seorang gembala Peternak Tapi Tuhan berbicara Kepada Musa Kita harus membaca Di dalam Ayat yang kedua belas Ayat yang sebelumnya Lalu firmannya Bukankah aku akan menyertai kau? Inilah tandanya Bagi kamu Bahwa aku yang mengutus kau Apabila engkau telah membawa bangsa Itu keluar dari Mesir Maka kamu akan beribadah Kepada Allah Di gunung ini Inilah janji Tuhan Kepada Musa Bahwa Musa Akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Atau Tuhan Selalu menyertai Musa Dalam melaksanakan tugas dan panggilan Yang Tuhan percayakan Kepadanya Setelah Tuhan berbicara seperti itu Musa masih Merasa dirinya tidak sanggup Apa alasannya Ketika dia diperhadapkan dengan bangsa Israel Ketika orang akan mengatakan Siapa nama Tuhanmu Tuhan berbicara kembali untuk menguatkan janjinya Dikatakan Akulah aku Inilah firman Tuhan yang dikatakan di dalam Ayat yang ke-14 Aku adalah aku Lagi firmannya Beginilah aku katakan kepada orang Israel itu Akulah aku Telah memutus Aku kepadamu Artinya disini ingin menunjukkan Kepada Musa Dan seluruh Bangsa Israel Aku adalah aku Itu berarti Ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup Bukan Tuhan yang mati di dalamnya Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang Sama yang disembah oleh Abraham Tuhan yang sama yang disembah oleh Isaac dan Yaakub di dalamnya Dan dia juga yang akan menyertai orang yang percaya di dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus Kita sudah merayakan dan mengimali akan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Bahwa dia telah mengalahkan maut dan kita tidak dikuasai oleh maut di dalamnya Dan dikatakan oleh firman Tuhan Aku akan menyertai kau sampai akhir hidupmu Ketika kita merayakan hari kemenangan Yaitu Pasca Dua hari yang lalu Disitu kita dipakai oleh Tuhan Untuk memberitakan kabar keselamatan Membebaskan orang-orang yang tertekan hidupnya Membebaskan orang-orang yang khawatir Yang takut menghadapi situasi dunia yang sekarang ini di dalamnya Kalau kita mau melalui Tuhan Jangan pernah takut Allah menyertai kita Allah sendiri yang akan melepaskan Allah sendiri yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita Dan yang perlu diingat di dalamnya Allah kita adalah Allah yang hidup Aku adalah aku Allah yang tidak perlu beruah Allah yang selalu setia terhadap janjinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita memberitakan Keselamatan Tuhan Mari kita sebarkan Kasih sayang Tuhan Kepada setiap umat manusia Apalagi dalam situasi kondisi yang sekarang Kita melihat Bahwa kuasa dunia lebih berat Apalagi dengan masalah di dalam dunia ini Kita melihat kuasa Corona lebih Menakutkan di dalamnya Lebih berkuasa di dalamnya Tapi kalau orang yang mau Hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan Kalau orang yang mau memberitakan Keselamatan Tuhan Di dalam kehidupan kita dengan sesamanya Tuhan yang lebih berkuasa di dalamnya Dia adalah Allah Abraham Isaac Yaakob yang tidak pernah berubah Dia akan selalu menyertai kita Menopang kita Memberikan kekuatan Sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik Seperti Musa pada akhirnya Musa dapat membimbing bangsa Israel Untuk keluar di dalamnya Itu bukan karena kekuatan Musa Tetapi karena Allah bekerja Di dalam kehidupan Musa Tuhan juga akan bekerja di dalam kehidupan kita Ketika kita melakukannya Untuk Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Atas kebenaran firmanmu Bahwa engkau adalah Allah yang hidup Allah yang selalu setia akan janjinya Allah yang akan selalu membimbing Dan menyertai umat yang percaya Oleh karena itu Tuhan Biarlah kami boleh melakukan karya Tuhan Menyebarkan berita keselamatan Bagi orang lain di dalamnya Agar mereka juga tetap kuat Untuk menghadapi pergumulan Tuhan yang ada di dalam dunia ini Yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Bapak di sorga Masalah virus Corona ini Tuhan Seringkali membuat umatmu takut Tapi hari ini firman Tuhan Kami di ayat jangan pernah takut menghadapi virus Corona Karena ketika kita mau hidup untuk Tuhan Ada Tuhan yang menyertai kami Ada Tuhan yang hidup yang mau menolong kehidupan kami Oleh karena itu Tuhan Biarlah kami boleh kembali kuat iman kami Untuk tetap menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tercinta Indonesia Tuhan dalam masalah ini Para pemimpin bangsa mulai dari presiden Waktu presiden Sampai pemimpin-pemimpin yang berada di pelosok-pelosok daerah Tuhan berilah hikmat Tuntur mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik di dalamnya Sehingga mereka juga dapat menata kembali persentuan bangsa ini Di dalam damai sejat ramu Tuhan Anak-anak Tuhan yang dulu Tuhan berkati Kami berdoa untuk TNI, Poli, Tuhan Bahkan ansip lingkungan Tuhan senantiasa memberkati Tuhan Yesus Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis Dokter, perawat, jururawat Tuhan Juga pegawai rumah sakit Tuhan senantiasa memberkati mereka Beri kekuatan, hikmat, dan kesehatan Mereka juga alat Tuhan Untuk memberikan kesembuhan di dalamnya Bapak di surga Biara kami sebagai umat Tuhan Boleh selalu hidup di dalam kebenaran di dalamnya Tuhan Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus Kristus Untuk saudari kami yang berdua Tuhan kuatkan Tuhan ibu kami Terima kasih Tuhan kami berdoa untuk Majelis Sinode Gereja protesta di Indonesia bagian barat Pimpinan kami Tuhan senantiasa memberkati hikmat Bersama-sama dengan mereka Agar mereka dapat menata persekutuan ini Sesuai dengan kehendakmu Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan Para pendeta yang berada di GPIB Tuhan berikan kesehatan Tuhan sembuhkan yang sakit Tuhan kuatkan iman mereka Agar mereka di dalam masalah ini Mereka juga tetap menjadi kekuatan iman Dorongan kekuatan iman Tuhan bagi jemaat-jemaat kami Bapak di surga Terpujilah namamu Kekal selama-lamanya Amin Tuhan memberkati